selamat menikmati masak menu yang kedua kita akan masak menu yang kedua yaitu sotong goreng sambal mari kita tengok bahan-bahan dia let's go kita ada sotong bawang holland ada cincang-cincang serai sedikit ciri dan sambal sambal ini adalah homemade tadi saya buat sendiri kita campur bawang bawang holland, bawang merah bawang putih, cili kering dan sedikit belacan kita blend dengan minyak masak jadi dah macam ini yang nak pedas letaklah cili padi kita akan masak menu ini sekarang let's go ok guys kita sambung menu yang kedua yang biasa kita panaskan minyak semalam ni kita masak simple-simple cepat dimasak dan tapi sedap dimakan macam motome gini pula ok, kita panaskan minyak kita pakai ipam simple, kalau saya masak simple sahaja dan ada serai akan bawang yang paling penting sekali adalah sambal ni kalau sedap sambal ni sedap lah masakan sambal ni biasa saya akan gunakan untuk grill ikan betai udang contoh saya biasa akan buat sambal macam ni lah ini sambal komed ok, tadi saya dah masuk ke minyak sebelum saya hidupkan api so kita akan sekarang minyak telah masak masukkan bawang lama dah kita tak masak guys ke belakang dengan ini memang jangan masakkan salai kita akan campak-campak yang penting terasa dia tip top ok, bawang kumpu baru dan seterusnya masukkan sotong jangan tunggu lama-lama sotong tak payah tak lama-lama guys dia cepat masak seterusnya kita akan masuk sambal ini sambal sebenarnya sambal berat sedikit petas kalau anda nak petas letak banyak saya tak letak banyak takut anak dan mesti tak dapat makan padat sangat saya letak cukup cukup rasa terasa biasanya saya grill buat sotong tapi menangkan masak saya goreng next time kita ada masak kita buat grill grill sotong dengan ikan saya suka makan dia grill sebenarnya dia lebih padu sedikit lagi so yang ini kita letak cukup rasa berapa rasa dia rasa terasa sekali tetap cili untuk bagi warna dia cantik dia selamat menikmati selamat menikmati biasanya kalau pakai grill dia tak berkuah sangat sebab bila kita pakai grill, dia punya kuah akan kita boleh buang sedikit kuah jadi bila kita masak aram kuali, dia akan makan banyak kuah tapi ada yang suka ada yang suka makan kuah kita teruskan makan kuah ok guys, itu saja menu kita pada hari ini dua menu untuk kita diner atau tadi babi goreng kering dan sambal sotong ok, so yang ini kalau nak makan satu periuk memang kompom ok guys, sampai jumpa lagi jangan lupa like, comment, and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like, comment, and subscribe ya